FGP Ketepan 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 buat kemasannya, dan pelatihan-pelatihan termasuk insya Allah nanti bekerjasama dengan pemerintah, kami kemarin ada usulan untuk pembuatan mikrofinansial dimana untuk bisa memberikan permodalan terhadap teman-teman pengelola UMKR terkait dengan beberapa poin yang disampaikan Panjeningan itu tahapannya sudah sampai di tahap mana? tahapannya yang pertama yang diubiat kami tinggal menunggu MOU untuk pelaksanaan dimulainya kapan FGP ini sudah berjalan, tapi pada tahapan awal, kami sudah melaksanakan kegiatannya dan sudah berjalan kemudian yang di rumah UMKM kami sudah MOU dengan Yayasan Syakuntala, dan kami sedang menggagasnya bagaimana progres ke depan untuk bisa bersinkronisasi dengan pemerintah terakhir Pak, pesan-pesan untuk para anggota FGP baik pusat maupun daerah seperti itu? kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas supportnya terutama khusus kepada teman-teman FGP tetap semangat tetap apa yang menjadi program-program adalah itu menjadi program unggulan FGP dan menjadi kebanggaan FGP ke depan FGP tetap akan berada di dalam pemberitaan satu peridu ini dengan daripada FGP luar biasa terkait dengan pelaksana mangan suarge barang bayar sekarepe itu tadinya itu dari oh iya ada slogan mangan suarge bayar sekarepe ini sangat menarik itu penjelasannya seperti apa? jadi sebenarnya program itu muncul di saat kampanye Pak Bupati Agung Masur kemarin kami di dalam gempur ini punya program namanya makan bersama rakyat di warung rakyat yang pada waktu itu diraksanakan setiap satu Jumat sekali yang namanya Jumat Barokah kemudian kami kembangkan menjadi program penggulan kampur di bidang pendidikan sosial dan keagamaan yaitu dengan jangkot mangan suarge bayar seikhlasnya insyaallah akan terwujud di Rampu Merah sebelah timur Alun-Alun ini yang kami wujudkan dalam waktu dekat oke terima kasih Pak Bupati atas waktunya terima kasih berburu harap